Intro Selamat sore para netizen dimanapun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua ya Sekjen PDP tidak paham ajaran Bung Karno Memalukan hanya berlagak Soekarnoisme Kena tamperan keras begitu kan ya Anies Baswedan ya mengajari Hasto hari ini begitu ya Hasto itu bukan orang akademisi begitu Walaupun gelarnya seorang dokter begitu ya Dia kan seorang ya sekjen ya Mengelola organisasi partai begitu kan Seharusnya jurusan Hasto itu dulu adalah Yaitu manajemen politik lokal begitu kan Manajemen partai dan politik lokal Seharusnya kan seperti itu begitu ya Jurusannya begitu Tapi kan ini kan apa namanya Bagaimana kader-kader itu begitu kan ya Dalam segi administrasi itu yang dikerjakan oleh Hasto Kalau masalah ajaran Bung Karno Terus kemudian terkait dengan Soekarnoisme Anies Baswedan itu lebih Soekarnoisme Dibandingkan dengan Hasto Kenapa orang-orang di luar PDP yang kemudian mampu begitu ya Yang kemudian memberikan narasi-narasi Atau seolah-olah memberikan dampak secara akademisi Kepada kader PDP itu sendiri begitu kan Ya padahal sekolah PDP itu sangat matang sekali begitu kan Dari ajaran-ajaran Bung Karno dan sebagainya begitu ya Tapi sayang seribu sayang begitu Hasto ya lupa begitu kan Bahkan diajari dan dikuliahi begitu oleh Anies Baswedan Dan sekarang dikuliahi oleh Rocky Group Bayangkan begitu ya Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini Ini komentar-komentar dari netizen ya Sekjen PDP tidak paham ajaran Bung Karno Memalukan hanya berlagak Soekarnoisme ya Ini Hasto moncret ya Fakta antek asing ya Terlalu sibuk ngasah dompet sudah gak sempat lagi ngasah otak Katanya begitu Banyak kritikan-kritikan dari netizen begitu ya Haa Sak Hasto ya Sekjen PDP sungguh memalukan katanya begitu ya Malu ama gelar luto ya Tak pernah belajar sejarah hanya ikut-ikutan Latah berjamaah Ajaran Bung Karno banyak bahayanya daripada efektifnya apa Maksudnya begitu kan ya Kita lihat saja bahwa ajaran Bung Karno tidak seperti itu begitu kan Ajaran Bung Karno itu sangat luar biasa ya Efektifnya kepada masyarakat Dampaknya di situ begitu Kalau ada yang mengatakan bahwa bahaya Saya kira tidak ada di situ begitu Karena yang saya baca dari buku-bukunya itu Tentang bagaimana demokrasi Indonesia membangun bangsa di situ begitu kan ya Dengan adanya Soekarno bisa kita Alhamdulillah bisa berdeka Kan seperti itu logika itu Ini salah kalau ada yang mengatakan bahaya di situ begitu ya Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini Ini beritanya Sekjen PDP tidak paham ajaran Bung Karno memalukan hanya berlaka Soekarnoisme Ini tampak kritikan luar biasa begitu ya Calon Presiden Anies Baswedan meluruskan salam merdeka yang dicontohkan oleh Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno Saat menjadi Inspektur Upacara Yahud Kemerdekaan Republik Indonesia Anies menyampaikan bahwa salam merdeka Bung Karno disampaikan dengan mengangkat tangan terbuka Bukan mengapal filosofi tangan terbuka adalah bermakna kehangatan begitu kan Ya seperti ini begitu kan Seolah-olah takdim begitu kan Salam merdeka Salam merdeka Salam merdeka Kira-kira seperti itu Bukan salam merdeka Salam merdeka Takbir Kira-kira seperti itulah ya Menurut Hasto akan seperti itu begitu Merdeka Merdeka Tapi kalau dari ajaran Bung Karno sendiri kan Merdeka Merdeka Sambil apa Satu sisi Tangan terbuka itu sebagai penghangat Sebagai makna kehangatan Di satu sisi sebagai penghormatan kepada Republik Indonesia Salam merdeka Coba Anda Kalau Anda Ketika apel Apa namanya 17 Agustusan disitu Begitu kan Hormat Hormat kepada bendera sang merah putih kan seperti itu Begitu kan Ya seperti itu Jadi artinya apa Artinya saling menghormat Begitu kan Begini kan Salam merdeka itu seperti itu Salam merdeka Salam merdeka Bukan salam merdeka Bukan seperti itu Begitu kan Banyak harus belajar Ternyata Anies Basudan lebih sokar noise Dibandingkan dengan Hasto Begitu Kira-kira kan seperti itu Begitu ya Tetapi Sekjen PDP Hasto Kristianto membantah narasi Anies Dengan mengatakan bahwa salam merdeka Bukan Bukan dibekikan dengan tangan mengepal Karena ada semangat Pancasila Dibalik kepalan Ya kepalan lima jari Diangkat ke udara Katanya begitu Pernyataan Pernyataan Hasto mendapatkan sorotan Dari netizen Banyak netizen yang menyampaikan Bahwa Anies lebih paham Ajaran Bung Karno Dibandingkan dengan Hasto Seekjen PDP Mengenai salam merdeka Ya Bung Karno Sindi Adam menulis Buku Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia Mengatakan bahwa Bung Karno pernah mengatakan Pada dirinya sebagai berikut Jadi aku menetapkan ya Menetapkan supaya Setiap warga negara di publik Memberikan salam kepada orang lain Dengan mengangkat tangan Membuka lebar Kelima jadinya Sebagai pencermin Pencerminan lima Dasar negara Dan memeriakan itu Sudah dikatakan seperti itu Dalam bukunya Ya Hasto karena tidak bisa Baca itu mungkin ya Berdasarkan hal ini Menjadi tahu ya Siapa yang lebih mengerti Ajaran Bung Karno Mengenai menanggapi hal itu Ya Roky Gerung Dalam diskusi di kanal Youtube Yang mengatakan Itu penting Hasto itu Nggak usah komentar banyak hal Dia mending fokus aja Urusan organisasi Kan ada bagian-bagian PDP Yang paham tentang Ajaran Bung Karno Yang berlajar Sampai ada yang menjadi Kutu buku Bung Karno Seperti Ahmad Basarah Atau Parananda Di satu sisi Kalau Hasto kan Sekedar sekjen Yang sebetulnya Ngurusin Administrasi partai Kesibukannya Hasto itu Menyebabkan dia Kurang belajar Tentang Soekarnisme Jadi kalau dibandingkan Dengan Anies Baswedan Begitu ya Pasti Anies lebih paham Karena Anies pasti Reset dalam upaya Untuk menyerap Seluruh pikiran Bung Karno Disitu Akademisi kan Begitu ya Jadi ya Bung Karno Karena kena tamparan Begitu ya Seolah-olah Kalau di kampus itu Ya mungkin Hasto itu Sudah 12 SKS Begitu kan Kira-kira seperti itu Begitu ya Di Kulehi Alis Baswedan Ya 12 SKS Disitu Begitu ya Ini kan penting sekali Begitu kan Karena apa? Karena Hasto sendiri Di PDP Begitu kan Ya tidak baca bukunya Disitu pada akhirnya Apa? Asal mengkomentar Saja Begitu ya Menurut Roki Grung Yang sebetulnya Mengerti Soekarno Pasti di luar PDP Karena mereka riset ya Tentu Bung Karno Adalah semangat Buat PDP Tetapi pengetahuan-pengetahuan Tentang apa itu Sosialisme Bung Karno Apa pandangan Bung Karno Tentang Islam Itu menjadi riset Di bidang akademisi Sedangkan Hasto Kekurangan tentang itu Walaupun Hasto Menjadi dokter Tapi pengetahuan Tentang Soekarnoisme Ya kecil sekali Karena Hasto Lebih suka melakukan Atau membahas Hal-hal yang Segedar bersifat material Kena tamparan Begitu oleh Seru Kigrung Begitunya Mestinya ya Semangat ajaran Bung Karno Jangan hanya Dibersempit Menjadi persoalan PDP Karena bagaimanapun juga Yang Bung Karno Toko besar bangsa ini Soekarno adalah Bapak proklamator Bersama Bung Hatta Top Begitu Saya aku itu Begitunya Tapi di satu titik Kenapa Hasto Kok menjadi persoalan Hal-hal seperti itu Begitu ya Tetapi kalau PDP Umum mengklaim itu Sebagai kapitalisasi Atau kepentingan politik Itu tidak ada salahnya Karena Migawati Secara biologis Secara ideologinya Juga Bung Karno Tetapi kalau membuat Klaim Jangan salah narasinya Karena dampaknya Sangat serius Bahkan di satu sisi Roky mengatakan Bahwa hal yang juga Mesti dibuka ke publik Adalah apa yang Sebetulnya menjadi Alasan PDP Sampai sekarang Tidak mesti Memperlihatkan keutuhan Ada fraksi H Ada faksi Hasto Dan ada faksi Puan Patut dipertanyakan Apakah PDP Partainya sulit Sekarang mulai terlihat Bahwa ada pemecah Di kalangan PDP Dan segala macam itu Bahkan isu terakhir Yang saya kira Sangat strategis Sekarang itu Urusan ajaran Bung Karno Yang sebetulnya Fundamental bagi PDP Seorang Sejen Nomor 2 Dan sekarang Orang nomor 2 Tidak paham Itu bukan sekedar Memalukan Tapi meragukan Apakah dia Seorang Soekarnius Atau kebetulan Hanya berlagak Soekarnius Itu poin kita Katanya Ini kena tamparan keras Begitu oleh Suraki Gerung Dan pada akhirnya Apa yang terjadi Muncullah spekulasi Sana sini Tentu Anies Baswedan Lebih paham Daripada Hasto Padahal Hasto itu Sekolah PDP Sangat kental Sekali Begitu kan Bahkan Bahkan di satu sisi Saya lihat bahwa Kalau PDP Sudah matang Hal-hal seperti itu Tapi sayang Seribu sayang Seperti Hasto sendiri Malu Begitu kan Pasti ini Ini dikoreksi Begitu kan Kira-kira seperti itu Begitu Mungkin itu yang kami sampaikan Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini Karena ada berita-berita Menarik dan viral Setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi Bagi kita semua Jangan lupa Di subscribe channel youtube Hodari Podcast Rakyat ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton